Aplikasi penghasil uang saldo dana tercepat 2024 mirip Hamster Combat, tapi yang ini sudah bisa di-withdraw. Jadi, bagi teman-teman yang sedang mencari aplikasi penghasil uang yang mirip dengan Hamster Combat, maka teman-teman sedang menonton video yang tepat. Karena aplikasi yang saya akan bahas di dalam video ini 100% terbukti membayar. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin juga mendapatkan saldo melalui aplikasi yang saya akan bahas pada video kali ini, silakan simak videonya dari awal sampai selesai. Karena selain saya akan review aplikasinya, pada video ini juga saya akan bagi-bagi 5 kode redeem untuk 125 orang yang tercepat dan yang beruntung. Dan pastikan juga teman-teman sudah menekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena channel MJC dibuat khusus untuk membantu teman-teman yang sedang mencari aplikasi apa saja yang terbukti membayar. Nah, sekarang kita akan coba bahas kemiripannya dulu. Jadi di Hamster Combat itu, misi kita adalah mengumpulkan token ya, yang katanya nanti token ini bisa ditukarkan menjadi uang kalau misalnya sudah listing koinnya. Dan aplikasi yang kita akan bahas juga, itu sama-sama juga ngumpulin token. Nah, cuma nanti jenis tokennya berbeda, tapi pada ujung-ujungnya nanti tetap bisa ditukarkan menjadi uang. Nah, kalau Hamster Combat ini masih belum listing koinnya, tapi kalau yang aplikasi yang akan kita sama-sama bahas, itu sudah terbukti membayar dan sudah bisa dilakukan withdraw di dalam aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya sendiri, teman-teman sudah tidak pada asing ya, yaitu X-World. Tapi pada video kali ini, kita akan bahas bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan penghasilan rutin per minggunya dari aplikasi X-World. Karena ada yang request seperti ini, bang tolong bahas X-World, cara beli pet, dan tolong bahas penghasilannya seminggu pet yang kita beli. Nah, jadi di dalam aplikasi X-World itu sendiri, kan dikasih pet yang gertisan ini. Nah, pet yang gertisan ini, itu bisa menghasilkan saldo buil, yang nantinya bisa kita tukarkan menjadi saldo dana. Saldo buil itu yang ini, dan nanti di sini itu akan muncul angkanya, misalnya sudah ada saldo builnya, nanti tinggal kita klaim-klaim saja. Nah, jadi selain ada pet yang ini, di aplikasi X-World juga, ada namanya pet yang di sini, namanya pet X-Sprite. Jadi kalau yang pet gratisan ini, untuk penghasilannya itu relatif kecil. Tapi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih besar, maka kita bisa mencoba untuk membeli pet yang namanya X-Sprite. Nah, ini bagi teman-teman yang mau saja. Di sini saya hanya mencetuhkan karena ada yang request. Jadi di dalam video ini, saya akan jelaskan dari bagaimana cara untuk membeli pet-nya, kemudian bagaimana cara kerjanya, dan apa keuntungannya setelah kita membeli pet ini. Nah, jadi untuk cara membeli pet-nya ini, nanti teman-teman tinggal menuju ke menu yang ini ya, pet saya, dan langsung saja klik tombol plus yang ada di bagian sini. Dan pada halaman ini, nanti kita akan diberitahu keuntungan-keuntungan kalau kita membeli pet X-Sprite. Dan untuk membeli pet-nya, itu harus menggunakan coin X-World. Nah, untuk bisa memperoleh coin X-World ini, nanti teman-teman misalnya mau bisa melakukan top-up atau pertukaran terlebih dahulu. Sebenarnya, kalau teman-teman sudah punya buil yang banyak, maka buil yang ini nanti bisa ditukarkan ke saldo USDT dulu, kemudian bisa ditukarkan menjadi coin X-World. Caranya bagaimana? Jadi, misalnya teman-teman sudah punya banyak buil, silakan tukar dulu ke USDT. Klik tombol dompet yang ada di sini. Kemudian kita harus transaksi dulu. Klik tombol transaksi. Kemudian kita harus jual dulu. Kita konversi ke dalam bentuk USDT yang ini. Kemudian langsung saja kita jual semua. Klik tombol max. Kemudian langsung saja klik jual buil. Kemudian di sini bisa kita klik X saja dan kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini sudah berhasil saya konversi dari saldo buil ke saldo USDT. Dan di sini nanti akan ada pemberitahuannya bahwa kita sudah sukses untuk mengkonversinya. Nah, kemudian untuk bisa membeli yang pet tadi, selanjutnya harus ditukarkan dari coin USDT ke coin X-World. Caranya tinggal teman-teman tap saja yang X-World seperti ini. Kemudian di sini langsung saja klik tombol transaksi. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman silakan pilih opsi beli. Dan di sini langsung saja teman-teman klik tombol max. Nah, di sini saya punya 4, sekian-sekian USDT dan itu nanti dapat 59 coin X-World. Kemudian langsung saja klik tombol beli. Nah, di sini misalnya ada seperti ini kita bisa klik lihat kemajuan. Kemudian kita bisa kembali saja ke halaman awal. Oke, di sini saya sudah berhasil mengkonversi saldo USDT ke saldo X-World. Nah, setelah teman-teman sudah tahu bagaimana caranya, langkah lanjutnya tinggal beli saja yang pet-nya ini tadi. Nah, berhubung di sini pet-nya harganya 300 coin X-World, nanti teman-teman bisa melakukan top-up terlebih dahulu. Ini bagi yang mau saja ya, karena saya hanya mencetokkan dari request subscribers yang tadi. Nah, misalnya teman-teman ingin membelinya, langsung saja klik tombol penawaran terbatas. Nah, di sini saldo USDT kita kan belum mencukupi, masih memerlukan 24,66 USDT untuk membeli yang pet itu tadi. Jadi, misalnya teman-teman ingin benar-benar membelinya, langsung saja teman-teman beli USDT terlebih dahulu. Kita klik tombol yang ini. Dan nanti di sini kita bisa membeli USDT terlebih dahulu ya. 24,66 itu setara dengan 411 ribu rupiah. Dan untuk metode pembayarannya, di sini ada banyak, ada dana, OVO, QRIS, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan coba melakukan pembelian melalui metode QRIS. Dan langsung saja klik tombol berikutnya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Langsung saja klik tombol pembayaran cepat. Kemudian silakan teman-teman selesaikan pembayaran sesuai dengan metode yang sudah teman-teman pilih. Oke, di sini saya sudah selesai melakukan pembayaran. Jika muncul seperti ini, kita close saja. Kita tutup saja aplikasi XWorld-nya. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini untuk saldo USDT-nya sudah masuk ya. Karena tadi saldo XWorld kita kurang, maka kita harus konversi lagi yang saldo USDT ke CoinXWorld. Jadi di sini langsung saja kita klik saja yang CoinXWorld-nya dan kita klik transaksi. Pastikan pilih opsi beli. Nah, di sini saya akan membeli lagi 250 CoinXWorld dan itu harganya 18, sken-sken USDT. Langsung saja klik beli. Oke, di sini kita bisa klik lihat kemajuannya. Dan kita bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya. Oke, kita transaksi lagi. Masih kurang ya. Kita beli saja semua. Kemudian kita klik beli. Oke, kita bisa close. Kita bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya. Oke, di sini saya sudah punya 357 CoinXWorld. Nah, misalnya sudah punya CoinXWorld, kita bisa menuju lagi ke menu pad saya yang ada di sini. Kemudian langsung saja kita pilih pad. Dan langsung saja kita beli dengan klik tombol penawaran terbatas. Oke, ini sementara proses. Nah, di sini saya sudah berhasil punya pad-nya. Nah, di sini teman-teman bisa tap saja layar di bawahnya. Kemudian kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah, maka nanti di halaman ini akan muncul pad yang sudah kita beli tadi. Jadi, pad-nya ini nanti yang bisa meningkatkan penghasilan saldo buil kita. Langkah selanjutnya, tinggal klik saja. Dan bisa teman-teman perhatikan untuk bonus builnya 100%. Tentu ini jumlah yang lebih besar daripada yang pad gratisan. Yang namanya juga beli ya. Nah, kemudian di sini supaya nanti bisa menghasilkan buil untuk kita, kita harus menyewakan pad-nya ini dengan cara klik tombol sewa. Nah, pada halaman ini kita bisa menentukan untuk memilih waktu sewanya berapa hari. Kemudian di sini juga ada mengatur sewa, rasio dividen sewa, dan lain-lain. Nah, kebetulan yang request tadi itu minta dibahas mengenai cara beli pad-nya. Tadi sudah saya bahas. Kemudian selanjutnya, tolong bahas penghasilannya per minggu pad yang kita beli. Yaitu, mungkin maksud dia bahas penghasilannya per minggu dari pad yang kita beli. Mungkin seperti itu ya. Oke, jadi di sini kita langsung aja pilih waktu sewanya selama 7 hari karena seminggu. Dan untuk yang di bagian mengatur sewa, nanti silakan teman-teman pilih sesuai dengan keinginan. Di sini saya pilih 20. Kemudian untuk yang rasio dividen sewa, itu nanti secara otomatis menyesuaikan dengan nominal mengatur sewa yang sudah kita tentukan di bagian sini. Tapi kalau kita mau atur lagi juga bisa. Nanti teman-teman silakan pilih aja. Misalnya di sini saya pilih 50. 50%. Kemudian jangan lupa untuk dicentang checklist yang ada di bagian sini ya. Itu silakan dicentang. Secara otomatis terus menyewa dalam konfigurasi ini. Tujuannya supaya nanti teman-teman nggak perlu repot bolak-balik ke halaman ini untuk klik tombol sewa. Nah misalnya udah, langsung aja kita klik tombol untuk disewa yang ada di bagian sini. Oke di sini udah berhasil kita sewakan pad yang udah kita beli tadi. Jadi untuk pembagian hasilnya kita akan mendapatkan bagian 50% sedangkan si penyiwanya itu 40%. Nah mungkin muncul pertanyaan, yang nyewa itu siapa bang? Nanti sudah diatur oleh si aplikasinya ini. Dan langkah selanjutnya nanti tinggal teman-teman cek selama 1 atau 2 hari ke depan. Nanti silakan cek secara rutin setiap hari pada halaman ini. Dan nanti kita akan mendapatkan ini ya. Nah EXP yang ada logo N ini, itu namanya EXP. Nah untuk bisa meng-upgrade level pad kita menjadi lebih tinggi. Nah di sini kan ada tombol upgrade. Supaya nanti pad kita bisa lebih tinggi itu diperlukan EXP. Nah EXP ini nanti bisa teman-teman cek setiap hari setelah udah klik tombol sewa yang tadi. Maka nanti misalnya udah mencukupi, silakan klik tombol upgrade. Tujuan di-upgradenya itu apa bang? Yang tujuannya, semakin tinggi level pad kita yang ini, pad EXP maka semakin tinggi juga bonus build yang akan kita dapatkan. Nah mengenai cara untuk meningkatkan level EXP-nya sudah pernah saya bahas. Nanti teman-teman bisa cek pada video yang ini. Linknya nanti sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke jadi seperti itu ya. Sekarang kita kembali ke halaman awal. Nah di sini saya masih punya sisa coin EXP yang tadi. Yaitu 85,8 coin EXP. Nah ini kalau teman-teman mau cairkan keuang juga bisa. Jadi caranya ini yang EXP nanti dikonversi ke dalam USDT terlebih dahulu. Baru nanti bisa ditukarkan menjadi saldo dana. Caranya silakan klik tombol dompet. Nah 85,8 EXP itu setara dengan ini ya. 103.000 sekian-sekian rupiah. Ini kalau kita USD kan itu sekitar 6,41 USD. Nah di sini langsung aja ke tombol transaksi. Karena kita ingin menukar coin EXP ke coin USDT. Kita pilih opsi EXP yang ada di bagian sini. Dan di sini langsung aja kita pilih opsi jual. Nah di sini langsung aja saya jual semua. Supaya nanti jadi USDT. Kemudian langsung aja teman-teman klik tombol max yang ini ya. Kemudian klik jual. Oke kalau udah seperti ini teman-teman bisa close aja. Dan bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah di sini udah berhasil ya. Udah terisi di saldo USDT-nya. Oke sebelum saya bagi-bagi kode riddimnya. Sekarang saya akan mencoba melakukan withdraw. Yaitu saldo yang ini ya. Saldo USDT. Caranya klik tombol dompet yang ada di bagian sini. Kemudian klik tombol transaksi. Setelah itu di sini pilih opsi buil. Kemudian pilih opsi jual. Dan misalnya kita ingin jual semua saldo builnya. Langsung aja klik tombol max. Kemudian langsung aja klik jual buil. Nah kalau seperti ini kita bisa close aja. Kemudian kita bisa kembali ke halaman berikutnya. Kalau di sini udah ada notifikasi pada menu pemberitahuan. Seperti ini artinya udah berhasil. Kita jual builnya dan udah sukses masuk ke USDT. Nah kalau udah USDT gini. Kita bisa cairkan ke saldo dana. Caranya klik tombol dompet. Kemudian klik tombol penarikan. Kemudian misalnya di sini kita ingin cairkan. Pastikan pilih opsi menjual. Dan silahkan memasukkan berapa nominal USDT yang ingin kita jual berapa. Dan untuk minimal penarikannya itu 0,10 USDT. Atau kalau di rupiahkan sekitar 1.500 rupiah ya. Sekitar 1.500an. Nah di sini saya mau cairkan semua. Klik aja semua. Kemudian langsung aja pilih metode pembayarannya. Klik di sini. Dan nanti silahkan teman-teman pilih ingin menggunakan metode penarikan yang mana. Di sini saya pilih dana. Kemudian klik tombol berikutnya. Oke kemudian langkah selanjutnya. Pastikan teman-teman sudah mengkaitkan akun dana ya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mengkaitkannya. Nanti bisa cek tutorialnya. Linknya ada di deskripsi. Oke misalnya sudah langsung aja klik tombol konfirmasi penjualan. Nah di sini pastikan nomor dana kita udah benar. Langsung aja klik tombol yakin. Oke kemudian nanti di sini ada verifikasi. Nah kalau udah seperti ini tinggal teman-teman tunggu aja. Sampai saldo yang dikirimkan itu masuk ke akun dana kita. Dan nanti saya akan tampilkan bukti penarikannya di samping sini. Oke sekarang saya akan bagi-bagi kode redeemnya. Oke sekian video kali ini semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.